Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Aksesua semua Untuk Mata kuliah Perencana Portasi Pada modul kedua Pembelajaran jauh-jauh Modul kedua Pembelajaran jauh Pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan Mengenai model Regresi panggitan perjalanan Kemudian kelanjutan Dari topik kita pada minggu ini yaitu Model regresi Untuk panggitan perjalanan Dalam skema 4 step model Kita akan mulai dengan Pengertian model regresi Apa itu model regresi Jika kita tarik dalam pengertian yang sangat umum Dikatakan bahwa model regresi Merupakan satu rangkaian produk statistik Yang digunakan untuk Memprediksi Satu bentuk fungsional dari model matematik itu sendiri Nah bentuk fungsional tersebut Dinyatakan Biasanya dalam bentuk persamaan Dan pematematika Guna menjelaskan Hubungan Antara Peubah atau variable Tidak bebas Dan dalam hal ini nanti bisa kita Lebih fokuskan kepada Parameter Jumlah perjalanan yang Terbangkitkan atau tertarik Dari zona-zona perjalanan Di suatu wilayah studi Dan Peubah atau variable bebas Yang merupakan variable yang mempengaruhi perjalanan Di antaranya adalah karakteristik tata guna lahan Atau atribut populasi yang ada di dalam zona tersebut Nah pengertian secara umum Yang pertama Analisis regresi ini merupakan satu alat Ini disebut sebagai model karena ini merupakan tool Satu alat Yang dipergunakan untuk mempelajari Bentuk Hubungan antara satu Atau lebih Daripada peubah atau variable Bebas dengan Satu peubah tidak bebas Jadi disini Ada Satu garis bawah yang perlu kita lihat Bahwa Variable Atau peubah bebas ini bisa lebih daripada satu Bisa lebih daripada satu Atau X nya itu bisa lebih daripada satu Terhadap satu nilai peubah bebas Dan regresi ini merupakan Satu analisis peramalan Jadi dia sebutkan Prediksi Predaktor Memprediksi Data-data kuantitatif Yang dalam hal ini adalah data-data Yang menggambarkan Keterkaitan antara Peubah Karakteristik Suatu tata guna lahan Terhadap efek Yang ditimbulkan yaitu Transportasi Atau perjalanan Dalam pemakaian model ini Peubah bebas Merupakan peubah yang Dapat ditentukan Secara bebas Dalam hal ini oleh Perencanaan transportasi Dimana Fokusnya adalah Mempengaruhi Peubah tidak bebasnya Sedangkan untuk Peubah bebas sendiri Merupakan Satu nilai yang kita lihat Dimana dia Dipengaruhi oleh Peubah bebasnya Atau Dependent Dipengaruhi oleh Independent Nah Peubah tidak bebasnya Adalah Jumlah perjalanan Yang dihasilkan Dari suatu kawasan tertentu Atau juga bisa Jumlah pergerakan Dari suatu kawasan tertentu Atau Rumah tangga Nah Variable ini perlu Di Diuji Atau diselidiki Sehingga kita dapat Menentukan Peubah Yang layak Nopun yang optimum Jadi tidak semua Peubah ini Nanti akan digunakan Di dalam model regresi Untuk itu Kita perlu menyeleksi Peubah buah mana Yang bisa digunakan Dan yang Mungkin bisa kita Abaikan Atau kita hilangkan Disebabkan Karena nilai-nilai Pengujinya Atau nilai-nilai Karakteristik Statisnya Yang sangat lama Regresi yang paling Banyak digunakan Dalam Pemodelan Bangkitan perjalanan Adalah Regresi Linear Yaitu Apabila fungsi Variable Atau Peubah Bebasnya Yang bisa Satu Ataupun Lebih Bersifat Linear Terhadap Variable Tidak Bebas Namun Apabila Dalam Analisisnya Diperoleh Bahwa Korelasi hubungan Yang tidak Linear Terlebih Besar Maka Maka Kita Memilih Regresi Yang Sifat Tidak Minum Pertanyaan Yang Kemudian Sering Muncul Di Dalam Diskusi Menenai Analisis Model Regresi Ini Adalah Sebetulnya Seperangkat Apakah Seperangkat Atau Peubah Variable Tersebut Akan Signifikan Akan Penting Akan Mempengaruhi Sangat Signifikan Terhadap Prediksi Variable Responnya Dalam Ini Bisa Kita Misalkan Apakah Karakterisik Sosial Dari rumah Pangga Berpengaruh Terhadap Pergerakannya Apakah Dengan Meningkatnya Nilai Daripada Pendapatan Itu Akan Berpengaruh Kepada Jumlah Pergerakannya Atau Sosial Rumah Tangga Berpengaruh Terhadap Jumlah Pergerakannya Yang Kemudian Akan Dimunculkan Di Dalam Analisis Menggunakan Regresi Yang Kedua Adalah Peubah Variable Prediktor Manakah Yang Signifikan Karena Peubah Prediktor Atau Kita Sebut Sebagai Variable Tidak Bebas Ini Bisa Lebih Daripada Satu Maka Kita Harus Menjelaskan Mana Yang Signifikan Mana Yang Signifikan Yang Menjelaskan Para Pergerakannya Sendiri Nah Dengan Demikian Kita Nanti Akan Juga Mengukur Dalam Model Anak Sergesi Ini Beberapa Parameter Yang Kita Sebut Sebagai Koefisien Estimasi Nah Ini Yang Nanti Akan Membutuh Persamaan Negresi Jadi Nanti Kita Akan Berkorelasi Atau Tidak Bagaimana Kita Lihat Daripada Koefisien Determinasinya Dan Sebagian Nah Sebelum Kita Masuk Kepada Rumus Dasar Dibada Anak Sergesi Ini Kita Akan Sedikit Mereview Mengenai Keunggulan Dan Kelemahan Meskipun Model Regresi Ini Banyak Digunakan Namun Kita Harus Melihat Cara Betul Apa Kelemahan Dan Kekurangannya Dan Keunggulannya Sehingga Dalam Sedikit Banyak Mengetahui Batasan Batasan Dari Pemodelan Regresi Saya Ingatkan Lagi Disini Bahwa Pemodelan Ini Sifatnya Adalah Prediksi Dari Kondisi Real Jadi Berusaha Sebagai Alat Untuk Upaya Kita Atau Ikhtiar Kita Memperlihatkan Kondisi Real Melalui Model Model Dalam Pada Katanya Dalam Model Regresi Yang Pertama Adalah Model Regresi Lebih Mudah Dibandingkan Model Delainya Karena Sebetulnya Analisnya Sangat Mudah Rumus Rumus Nya Juga Sangat Gimilinun Sangat Diketahui Dan Banyak Juga Apa Namanya Kita Menggunakan Perangkat Perangkat Komputer Yang Banyak Sekali Di Pasaran Seperti Miniter SPSS Bahkan Excel Pun Telah Dilengkapi Dengan Fungsi Statistik Yang Bisa Dijenerate Ataupun Dimunculkan Dengan Seperti Dan Akurat Yang Kedua Penggunaan Method Ini Adalah Tidak Relatif Tidak Mahal Dalam Bagi Adalah Pembayaran Analisis Dan Juga Untuk Kelengkapi Dormakan Datanya Atau Surveinya Kemudian Korelasi Dapat Menghasilkan Masalah Peramalan Jadi Korelasi Yang Dihasilkan Ini Bisa Menghasilkan Masalah Peramalan Karena Sangat Tergantung Dari Pilihan Pilihan Variable Yang Digunakan Sehingga Dalam Memilih Sebuah Korelasi Antara Pemba Bebas Kita Akan Memilih Variable Yang Memiliki Nilai Tertinggi Nah Biasanya Ini Akan Kita Selesaikan Dan Kita Solusikan Dengan Melakukan Analisis Sebagai Stepwise Dan Nanti Kita Akan Jelaskan Pada Minggu Berikutnya Nah Beberapa Hal Yang Kita Review Sebagai Hal Yang Melemahkan Ataupun Aspek Kelemahan Dari Kerugian Daripada Metode Ini Yang Pertama Adalah Kadang Keliru Jadi Bisa Jadi Berlakunya Tidak Linear Untuk Itu Ada Upaya Untuk Membandingkan Dari Agresi Linear Maupun Tidak Linear Kemudian Best Fit Yaitu Padanan Yang Terbaik Dari Data Peubah Bebas Terhadap Tidak Bebas Terkadang Tidak Sama Seperti Hasil Asumsinya Atau Belawanan Dalam Hal ini Mungkin Nilainya Jadi Belawanan Harusnya Positif Dinegatif Ini Sangat Bungi Terjadi Ini Disebabkan Banyak Faktor Antaranya Adalah Adanya Bias Data-data Yang Dari Survei Dan Sebagian Yang Bisa Menjadi Kelemahan Bahkan Kekurangan Data Ini Yang Kadang Bisa Menjadikan Asumsi Yang Kita Gunakan Dalam Pemodelan Berbeda Dengan Melihat Cakrawala Pemodelan Jadi Model ini Dibawa Berapa Tahun Jika Model ini Merupakan Model yang Peramalannya Cangga Panjang Tentu Kita Harus Mempertimbangkan Bahwa Ada Kemungkinan Saat ini Menjadi Variable Besok Menjadi Variable Lagi Saat ini Menjadi Peubah Yang Bebas Bisa Menjadi Continental Artinya Tidak Berpengaruh Bisa Kecin Sebuah Parameter Tersebut Atau Sebuah Apa Namanya Yang Saat ini Kita Sebesar Variable Tahun Depan Tidak Berpengaruh Kemudian Nilai Koefisien Determinasi Yang Tinggi Ini Bisa Tidak Berpengaruh Jika Ujian Hipotesisnya Rendah Atau Marginal Kemudian Cuci Tambahan Statistik Terhadap Nilai Korelasi Maupun Koefisien Koefisien Determinasi Yang Kita Peroleh Sebuah Persamaan Regresi Yang Memiliki Variable Bebas Yang Banyak Tidak Berarti Adalah Yang Terbaik Ini Terakhir Yang Menjadi Review Kita Yaitu Ada Justifikasi Apakah Nilai Pada Koefisien Question Dalam Regresi Ini Lagi Seperti Tidak Jadi Kita Akan Melihat Apakah Pengaruh Terhadap B Pengaruh Apa Namanya Jumah Rumah Sangga Terhadap Atau Anggota Keluarga Terhadap Perjalanannya Jumah Kendaraan Terhadap Perjalanannya Dan Seterusnya Dia Benilai Apa Negatif Positif Karena Dalam Hipotesis Yang Biasa Kita Gunakan Di Dalam Panggitan Perjalanan Dia Akan Menggunakan Nilainya Positif Biasanya Sehingga Panggitan Perjalanan Tidak Pernah Negatif Dalam Pernyataannya Tidak Peduli Seberapa Besar Variable Bebasnya Yang Jelas Pengaruhnya Adalah Dari Awal Asumsi Kita Tau Nah Ini Adalah Masuk Kepada Struktur Pemodelan Kita Akan Lihat Bahwa Di Struktur Pemodelan Kita Bulu Menyediakan Sebuah Data Nah Struktur Data Yang Kita Sediakan Ini Biasanya Didasarkan Oleh Data Tata Kunalahan Data Sosial Ekonomi Yang Melakukan Data Pubah Bebas Sedangkan Kemudian Kita Juga Akan Melakukan Survei Survei Terhadap Jumlah Perjalanan Yang Dihasilkan Pada Zona Tersebut Disinilah Kita Akan Mencari Satu Keterkaitan Antara Data Gunalahan Data Gunalahan Data Sosial Ekonomi Terhadap Data Perjalanan Yang Dihasilkan Dari Survei Baik Itu Production Maupun Itu Attraction Nah Yang Dipakai Sepertinya Rumusnya Sama Yang P Dengan A Ini Membedakan Bahwa P Adalah Production Yaitu Bangkitan Yang Dihasilkan Dari Zona Asal Dan Attraction Adalah Bangkitan Yang Berjalanan Dihasil Yang Meluju Kepada Zona Tujuan Secara Umum Kita Bisa Nyatakan Ini Adalah Rumus Utama Di Dalam Analisi Regresi Terlihat Disini Merupakan Konstanta 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 Untuk Kita Sub-sub Intercept Nanti Kita Akan Jaskan Lebih Lanjut Ini Adalah Koefisien Regresinya Yang Melekat Kepada Peubah Bebas Disini Kita Lihat Pada Prumus Ini Kita Menggunakan Beberapa Nilai Peubah Bebas Dan U Disini Merupakan Nilai Residu Kita Ukur Sebagai Nilai Sisa Di Dalam Analisis Pemodelan Nah Kita Bisa Memulai Dari Grafik Yang Mudah Sepertinya Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Grafik Ini Ini Adalah Grafik Yang Berusaha Untuk Memplot Hasil Survei Yaitu Dari Jumlah Pendapatan Sosial Ekonominya Misalnya Dari Suatu Zona Dan Ini Adalah Jumlah Perjalanan Yang Dihasilkan Pada Data Nah Dalam Pemodelan Regresi Sebetulnya Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Pada Data Yang Pertama Yang Bisa Kita Lihat Adalah Kita Akan Melihat Ada Sejumlah Titik Di Dalam Data Ini Ada Titik Data Yang Berupa Titik X Y X Adalah Bubah Bebas Y Adalah Bubah Tidak Bebas Kita Bisa Lihat Tadi Dalam Grafik Tersebut Kemudian Ada Besaran Angka Ini Berupakan Hasil Dari Beras Tidak Sebagai Nilai Kuantitatif Kemudian Kita Upload Dalam Sistem Koordinat Cartesian Kemudian Dalam Koordinat Tersebut Ada Dua Sumbu Yaitu Sumbu Pendapatan Dan Sumbu Perjalanan Mana Yang Disebut Sebagai Variable Bebas X Ini 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 Mempengaruhi Perjalanan Ini Potensi Yang Kita Bangun Selanjutnya Pertanyaan Kita Dalam Hubungan Fungsional Bagaimana Membuat Sebuah Hubungan Fungsional Tersebut Dan Bagaimana Membaca Hubungan Fungsional Tersebut Lalu Kita Akan Melihat Secara Ringkas Dalam Bentuk Presentasi Komikal Ini Kita Lihat Bahwa Ini Yang Kita Inginkan Bahwa Antara Peubah Bebas Dan Peubah Tidak Bebas Ini Sifatnya Adalah Memiliki Hubungan Linear Yang Baik Kenyatanya Tidak Demikian Bahwa Tidak Semua Titik Titik Ini Berada Pada Garis Regresi Yang Kita Prediksikan Kenyatanya Demikian Ini Contoh Saja Ini Ada Banyak Data Yang Kemudian Menyebar Menyebar Di Apa Nama Baik Itu Ke Arah Sumbu X Maupun Sumbu Y Dan Ini Tidak Berbeda Dengan Ideal Misalnya Kita Ipunin Garis Purus Tapi Kita Lihat Dengan Menyebarnya Tidak Di Tapi Kita Tidak Bisa Membuat Dari Turus Sehingga Problem Kita Akan Mencari Sebenarnya Model Regresi Mana Yang Paling Baik Di Antara Yang Mampu Mewakili Sebenarnya Barat Dari Tersebut Ini Bisa Kita Coba Mudahkan Dalam Membuat Sebuah Ringkasan Ringan Dari Hubungan Fungsional Matematik Misalnya Kita Memiliki Data Yang Seterhanan Data Jumlah Tidak Berjalanan Yang Yang Kemudian Coba Kita Tampilkan Di Dalam Grafik Ini Dan Ini Adalah Data Yang Kita Gunakan Dari Data Tampil Kita Plot Di Dalam Grafik Jumlah Kendaraan Sebagai Sumbu X Dan Seperti Sumbu Y Kemudian Kita Mencari Nilai Rata Rata X Y Y Y Y Y Kita Ketahui Bersama Bahwa Di Model Regresi Kita Berusaha Membuat Sebuah Persamaan Yang Dapat Mewakili Seluruh Seluruh Dari Titik Y Data Yang Kita Peroleh Kita Akan Lihat Dari Data Tersebut Akan Diwakili Mungkin Garis Ini Atau Mungkin Garis Yang Lain Ataupun Bisa Seperti Ini Ataupun Juga Bisa Garis Seperti Ini Nah Ini Nanti Kita Akan Ukur Bagaimana Mendapatkan Garis Garis Tersebut Nah Untuk Itu Kita Akan Jelaskan Beberapa Persamaan Mudahnya Ataupun Persamaan Simple Yang Bisa Kita Gunakan Misalnya Ini Garis Yang Mewakili Dari Dari Apa Namanya Titik Tersebut Maka Di dalam Garis Ini Kita Bisa Ketahui Bahwa Nanti Garis Ini Akan Berpotongan Dengan Sumbu Y Nah Berpotongan Sumbu Y Ini Akan Menghasilkan Sebuah Titik Nah Titik Ini Kita Sebut Sebagai Konstanta Regresi Atau Dan Rumus Daripada Garis Tersebut Merupakan Simpelnya Dalam Mudah Lagasi Leliar Ini Adalah Y Sama Dengan A Ditambah B X A Disini Merupakan Konstanta Dan B Ini Merupakan Coefficient Regresinya Ini A Ini Ini A Berpengaruh Terhadap Nilai Perpotongan Perpotongan Terhadap Sumbu Y Dan Nilai B Disini Akan Berpengaruh Terhadap Curam Atau Daripada Garis Turus Yang Didapatkan Nah Dari Data Yang Tadi Kita Buat Kita Coba Hitung Cara Menghitungnya Sangat Mudah Sebetulnya Ini Kita Berikan Tabulannya Terlebih Dahulu Yang Pertama Kita Cari Nilai X Rata-rata Dari Curuan Data X Kemudian Y Rata-rata Dari Curuan Data Y Kemudian Dari Data Rata-rata X Dan Y Kita Kurangkan Seluruh Data X Masing-masing Daripada Kolom Tersebut Kita Kuadratkan Ini adalah Kuadrat Dari Seluruh Ini Misalnya Dari X Min X Rata-rata Dan Y Min Y Rata-rata Ini Kita Kuadratkan Dan Yang Terakhir Komponen Selisih Square Kita Kalikan X Rata-rata Dikalikan Y Rata-rata Akan Ketemu 3 Data Nah Sebetulnya Disini Kita Akan Melihat Ada Parameter Baru Yang Kita Sebut S Ini adalah Sum Of Square Kenapa Disebut Sum Of Square Karena Sebetulnya X Dikurangi X Rata-ratanya Akan Menghasilkan Sebuah Garis Apabila Garis Tersebut Kita Kuadratkan Maka Akan Mendapatkan Square Atau Kortak Atau Kubus Nah Jumlah Daripada Kubus-kubus Yang Merupakan Selisih Antara Data X Terhadap Nilai Rata-ratanya Atau X Rata-rata Kita Sebut Sebagai Sum Of Square XX Ini Menunjukkan Bahwa Dia Berafiliasi Pada Sombu X Dan Demikian Untuk Data Y Dikurangi Dengan Y Rata-rata Yang Dikuadratkan Menjadi Sebuah Kubus Maka Bila kita Jumlahkan Menjadi Sum Of Square Y Demikian Juga Apabila Kedua Komponen Tersebut Kita Gabungkan Antara Selisih X Dengan Selisih Y Kita Gabungkan Maka Kita Untuk Menghitung Berapa Nilai Koefisien Regresi Dan Koesanta Dari Persamaan Model EGV Nah Disini Rumus Yang Bisa Diperoleh Rumus Ini Kita Sudah Turunkan Silahkan Saudara Membaca Buku Saya Perencana Transportasi Untuk Perkotaan Di Bab Keempat Disana Sudah Dijelaskan Pegangan Penurunan Rumus Ini Kami Tidak Bisa Jelaskan Disini Karena Mengingat Waktu Dan Apa Namanya Efisiensi Dalam Penjelasan Model Regresi Tapi Secara Lengkap Bisa Anda Dapatkan Di Buku Tersebut Nah Intinya Adalah Kita Mendapatkan Rumus Ini Rumus Dasar Untuk Menghitung Berapa Nilai A Dan Sum Square Jadi Selisih Nilai Daripada Nilai Rata-rata Dan Nilai Data Ini Akan Menghasilkan Sebuah Kota Dan Kota Ini Kemudian Kita Gunakan Di Dalam Analisis Selanjutnya Nah Ini Kemudian Rumus Bisa Kita Sederhanakan Dari Rumus Ini Kita Bisa Dapatkan Bahwa X Min X Rata-rata Y Min Y Rata-rata Ini Sebetulnya Yang Kita Sebut Sebagai Sum Of Square XY Dan X Dikurangi X Rata-rata Kuadrat Yang Merupakan Sum Of Square XX Sehingga Dari Data Tabulasi Tadi Kita B Kita Peroleh Berapa Nilai B Dan Berapa Nilai A Dan Disitulah Selesai Kita Mendapatkan Persamaan Regresi Dari Garis Yang Kita Nyatakan Tadi Tersebut Jadi Ini Adalah Rumus Yang Mudah Untuk Difahami Dan Mudah Untuk Dihengar Dan Sebagaimana Kita Ketahui Bersama Bahwa Sebaran Dari Tersebut Akan Terlihat Bagaimana Garis Yang Mewakili Misalnya Kalau Kita Lihat Disini Berada Di Sekeliling Garis Kita Sebut Sebagai Good Fit Kenapa Karena Ini Ada Small SSE Jadi Some Of Square Kotak Kotak Yang Dihasilkan 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 Disini Sebut Sebagai Good Fit Yang Kedua Good Fit Dengan Moderate SSE Jadi Ini Agak Lebih Besar Karena Kenapa Karena Jarak Selisih Selisihnya Some Of Square Error Antara Data Dengan Garis Yang Kita Hasilkan Dari Prediksi Tadi Lebih Besar Dan Ini Kita Lihat Bad Fit Kenapa Bad Fit Karena Jarak Besar Jarak Kita Lihat Jarak Antara Tidak Terhadap Garis Prediksi Yang Kita Hasilkan Dari Model Regresi Sangat Besar Jadi Ini Yang Menentukan Dari Seberapa Besar Nilai Korelasi Atau Nilai Koefisien Determinasi Dari Data Data Yang Kita Hasilkan Dan Ini Kami Perkenalkan Parameter Ada Parameter Kita Sebut Sebagai Parameter Error Dan Parameter Regresi Parameter Regresi Nanti Kita Sebut Sebagai SSR Sang Oksual Regresi Adalah Selisih Antara Data Prediksi Data Prediksi Itu Data Yang Dihasilkan Dari Persamaan Yang Kita Prediksi Tadi Y Sama Dengan A Plus B X Y Dihasilkan Dari Rumus Regresi Selisih Terhadap Nilai Rata Ratanya Kita Sebut Sebagai Regresi Kita Sebut Sebagai Nanti Kuadrat Nya adalah SSR Manakala Selisih Antara Data Asli Atau Data Hasil Pengukuran Survei Terhadap Nilai Prediksinya Kita Sebut Sebagai Error Jadi Semakin Besar Nilai Selisih Antara Data Terhadap Nilai Prediksinya Maka Errornya Sedang Besar Ini Kita Sebut Sebagai S SE Maka Dengan Kedua Parameter Ini Kita Akan Bisa Mengukur Seberapa Besar Fitnya Fittingnya Sesuaian Antara Model Regresi Yang Kita Hasilkan Data 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 Yang Diperoleh Dari Hasil Nah Ini Nilainya Kita Gunakan Konsep Teorinya Dalam Menggunakan SST Apa itu SST SST Adalah Jumlah Kuadrat Total Total Sum Of Square SST Ini Merupakan Parameter Yang Diturunkan Dari Koalition Korelasi Dan Determinasi Nanti Didampilkan Dari Persamaan Atau Kita Di dalam Minus Statisi Sebagai Total Keragaman Variasi Yaitu Alat Ukur Untuk Menentukan Jumlah Kuadrat Simpangan Deviasinya Berapa Total Deviasi Yang Terjadi Dari Garis Prediksi Yang Kita Hasilkan Dari Model Regresi Terhadap Nilai Sample SST Bisa Dihitung Dengan Rumus Ini Kita Lihat Ini adalah Data Dan Ini Adalah Y Rata Rata Nah Disini Kita Lihat Tadi Dari Gambar Tadi Sebelumnya Bahwa Selisih Antara Titik Data Terhadap Y Prediksi Adalah Sum of Square Error Dan Selisih Antara Titik Apa Namanya Titik Y Prediksi Terhadap Y Rata Rata Kita Sebagai Sum of Square Regression Sehingga Disinilah Nilai Yang nanti Kita Turunkan Untuk menghitung Berapa Nilai Koefisien Determinasi Maupun Koefisien Korelasi Dari Persamaan Ini Gambarannya Nanti Bisa Kita Sebut Sebagai Galat Error Tadi Kemudian Ini Keefisien Regression Ini Nilai Regression Sehingga Dari Sini Kita Bisa Ketahui Berapa Nilai Penjeluman Daripada Ini Kita Sebut Sebagai SST Biasa Lebih Lanjut Bisa Sudara Dapatkan Di Dalam Buku Saya Kami Ringkas Saja Ini Adalah Posisinya Ketika Seluruh Data Tersebut Linear Sama Dan Mengikuti Garis Prediksi Kita Maka R Korelasinya Adalah Satu Demikian Sebaliknya Apabila Data Tersebut Menyebar Dan Tidak Ada Satupun Titik Data Yang Bersinggungan Ataupun Berkorelasi Dengan Sebut Nilai Prediksi Maka Nilai Apa Namanya R Sama Dengan 0 Biasanya Garis Korelasinya Akan Bentuknya Seperti Ini Yang Yang Tepat Turus Seperti Ini Dan Ini Garis Yang Kemudian Kita Hasilkan Tidak Ada Satupun Berkorelasi Karena Apabila Semua Kita Jumlahkan Kemudian Nilainya Menghasilkan Nilai Koeffisien Keregresinya Nah Sebagai Penutup Dari Rangkaian Penjelasan Di Model Regresi Linear Ini Akan Kami Jelaskan Secara Singkat Contoh Permasalahan Model Regresi Sini Silahkan Saudara Tetap Mengacu Kepada Materi Di Buku Guliah Nah Ini Sebagai Contoh Misalnya Ada Dua Parameter Disini Yang Satu Adalah Parameter Perjalanan Dibangkitkan Kita Bersama Ini Peubah Tidak Bebasnya Dan Peubah Bebasnya Artinya Jumlah Penduduk Nilai Yang Akan Mempengaruhi Dari Jumlah Perjalanan Yang Dihasilkan Dibangkitkan Dari Kedua Belah Zona Yang Dalam Hal Ini Yang Akan Dita Amati Nah Kita Ditugas Untuk Menentukan Model Bangkitan Perjalanan Sederhananya Yang 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 Kedua Kita Melakukan Prediksi Di Zona Satu Ini Di Tahun 2025 Atau Kalau Kita 2015 2025 Berarti 5 Tahun Kemudian Berapa Jumlah Perjalanan Ini Kita Nanti Kita Bandingkan Saat Ini Ada 400 Ribu Satuan Perjalanan Kalau 5 Tahun Kemudian Berapa Ini Adalah Fungsi Daripada Kita Menggunakan Model Regresi Yang Pertama Kita Tentukan Dulu Tadi Pubahnya Kita Tentukan Mana X Mana Y Yang Kedua Kita Buat Tabulasi Anda Bisa Menggunakan Tabulasi Ini Y Bagi Kolom Kedua X Bagi Kolom Ketiga Kemudian X Y Anda Kalikan Antara Kolom Y Dengan Kolom X Kemudian Anda Di Kolom Kelima Anda Masukkan Atau Anda Nilai X Quadrat Nah Disini Kita Bisa Saya Anda Bisa Menulakan Rumus Ini Kemudian Bisa Kita Dapatkan Berapa Nilai A Dan Berapa Nilai B Ini Penelan Pertama Yang Kedua Anda Juga Bisa Menggunakan SSXX SSYY Dan SSXY Jadi Ini Cara Yang Lain Kelebihan Daripada Metode Ini Adalah Tidak Perlu Menghitung Rumus Yang Panjang Cukup Anda Menentukan Berapa Nilai Rata Ratanya Disini Anda Tentukan Nilai Rata Ratanya Kemudian Anda Kurangkan Masing-masing Kelompok Data Y Terhadap Y Rata Rata X Terhadap X Rata Rata Kemudian Anda Kuadratkan Ini Ada X Min X Rata Rata Kemudian Y Min Y Rata Rata Maksudnya Ada yang Kurang Disini Untuk Masukkan Dari Sebut Nah Kemudian Dari Sini Kita Masukkan Berapa Nilai B Dari Rumus Ini Kemudian Berapa Nilai A Kita Bisa Dari Rumus Ini Sehingga Kalau Kita Lihat Nilainya Adalah Sama Nah Ini Kalau Kita Plot Anda Juga Bisa Menggunakan Excel Misalnya Dalam Membuat Plot Grafik Ini Kita Ketau Ini adalah Prediksinya Nilai R Nya Adalah 0,9 2 9 2 4 5 Jadi Cukup Baik Nah Tadi Persamaan Permasalahan Berikutnya Tentukan Prediksinya Kita Bisa Menggunakan Model Tadi Model Tadi Dihasilkan Ini Model Apa Yang Perlu Kita Inputkan Nilai X Berapa Kita Lihat Dulu Bahwa Di Tahun 2022 Dari Tahun Data Kita 2017 Sudah 5 Tahun Kemudian Angkanya Dibuat Konstan 3 Persen Selama 5 Tahun Maka Kita Bisa Menggunakan Future F Sama Dengan V Dikalikan 1 Plus I Di Di Pangkatkan R Ini adalah Future Ini Present Jadi Kita Bisa Menghitung Berapa Nilai Masa Depan Future Dan Nilai Present Kita Kita Masukkan Di Zona 1 Misalnya Ada 164 Ribu Orang Nilai X Kemudian Kenaikannya Tiap Tahun 3% Dan Prediksinya Kita Lakukan 5 Tahun Kedepan Sehingga Terjadi Kenaikan Jumlah Penduduk Dari 126 Rupu Menjadi 187 Rupu Nah Kemudian Menggunakan Model X Yang kita Hasilkan Tadi Kita Masukkan Di Nilai X Disini Kita Masukkan Disini Maka Kita Akan Peroleh Berapa Nilai Y Atau Kita Nilai Jumlah Perjalanannya Yaitu 476 Ribu SMP Pertahun Dari Tadi Kalau Kita Lihat Datanya Masih Ingat Adalah 400 Ribu SMP Pertahun Tidak Dikana 76 Ribu SMP Dalam 5 Tahun Itu Adalah Salah Satu Bentuk Daripada Penggunaan Daripada Muda Regresi Untuk Memprediksi Bangkit Nah Contoh Terakhir Dari Materi Kali Ini Adalah Bagaimana Menentukan Koefisien Korelasi Dan Koefisien Determinasinya Kita Bisa Melanjutkan Menggunakan Tabel Yang Sama Seperti Ini Tapi Ingat Kita Sudah Memiliki Modal Regresi Sehingga Hitung Terlebih Dahulu Berapa Nilai Y Hasil Prediksinya Dari Modal Regresi Yang Kita Dapatkan Kemudian Kita Gunakan Tabulasi Berikutnya Adalah Y Yang Kita Peroleh Daripada Nilai Prediksi Modal Regresi Dikurangi Dari Y Rata Rata Kemudian Kita Kuadratkan Dan Y Daripada Data Kita Kurangi Daripada Y Rata Rata Nah Disini Nanti Kita Akan Dapatkan Nilai Pertamaan R Kuadrat Sama Dari Tadi Di Excel Nilainya 0,9245 Nah Untuk Mendapatkan Nilai Koefisien Korelasinya Kita Sedikit Menambahkan Nah Disini Kita Dapatkan Nilai Kita Bisa Menekan Rumus Ini Nanti Bisa Anda Lihat Di Buku Perencanaan Transportasi Untuk Wilayah Perkotaan Kita Dapatkan Nilai 0,945 Jadi Demikin Lah Yang Saya Hormat Dan Saya Banggakan Materi Kita Pada Penjelasan Model Regresi Ini Untuk Menekan Perjalanan Jadi Silahkan Anda Perbanyak Latihan Soal Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Buku Dan Ada Latihan Soal Yang Bisa Dekatkan Di Sana Dan Anda Silahkan Melakukan Variasi Data-data Untuk Bisa Memastikan Memahami Dengan Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Modul Terima kasih Atas Atensi Dan Semoga Bisa Memberikan Manfaat Bagi Pengetahuan Kita Semua Terima kasih Saya Akhiri Bila Tafi Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih